Pemisah rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang dilaksanakan pada selasa 27 Juni 2023 membahas terkait pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi terhadap lima ran perda yang diajukan oleh pihak eksekutif. DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi terhadap ran perda yang diajukan oleh eksekutif ke DPRD Kota Jambi. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M.A. Fauzi dan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Laidya serta para anggota DPRD Kota Jambi. Dalam rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi dan OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi. Dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi, fraksi Partai Demokrat, fraksi PKS, fraksi Golkar, dan fraksi Gerindra menyampaikan langsung pandangan umum fraksinya sedangkan fraksi-fraksi lainnya memilih untuk menyerahkan pandangan fraksinya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan bahwa ada beberapa masukan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi yang akan dilakukan pengkajian lebih lanjut. Semua orang-orang sekta dan banyak kalau bikin melalui Zoom, kemudian memilihkan pandangan fraksi-fraksi yang berbeda yang kami suka diperlukan. Ini adalah beberapa masukan dari fraksi-fraksi di daerah, lebih besar fraksi-fraksi mengenai keadaan kecilan musik. Heru Saputra, Jek TV melaporkan.